Halo, fragrance lovers. Senang bersama kamu lagi di kesempatan kali ini. Dan di tangan saya ini sudah ada satu decant dari parfum yang lagi hype banget di masanya. Dan mungkin sampai sekarang masih hype juga ya. Yes, ini merupakan decant dari Versace Eros. Ya, pronon saya itu bukan Versace, Versash atau Versas. Tapi it's Versace. Dibaca apa adanya seperti orang Indonesia. It's Versace, ladies. Begitu kata Donatella Versace. Anyway, bentuk botol asli dari Versace Eros ini seperti ini. Cuman karena saya jujur aja ya nggak begitu suka sama wangi aslinya. Eh, wangi botol ya. Eh, wangi botol lagi. Pokoknya wanginya ya, jadi saya nggak beli full bottle ya. Cuman buat nyoba aja untuk itu, yang penting punya. Anyway, Versace Eros ini merupakan parfum yang keluar dari tahun 2012. Yang diciptakan oleh Aurelien Guichard. Dimana Versace Eros ini memiliki DNA sebenarnya dari seorang... Eh, seorang lagi. Dari rumah parfum Versace. Begitu. Dan Eros sendiri itu merupakan sebuah lambang dari seorang dewa cinta. Dewa Hawa Nafsu. Bener nggak sih? The fragrance was named after great god of love and sword of goddess Aphrodite. Ah, maksudnya ini merupakan dewa cinta dan anak dari Dewi Aphrodite. Yaitu dewa cinta juga sih. Dewa Hawa Nafsu begitu. Dan kita ngomongin soal jenis wanginya. Jadi jujur aja sih, saya punya edisi yang sebelum tahun 2018. Saya nggak tahu mulai dari kapan dia sudah reformulasi. Cuman ketika saya mencoba parfum ini pertama kali di 2018 dulu. Itu teman saya yang punya. Saya pakai cuma sedikit aja di lengan sebelah kiri. Cuman satu ruang. Kamu tahu? Semua parfum saya itu langsung redup wanginya dibanding sama Versace Eros ini. Ya, wanginya Versace Eros itu mendominasi di antara semua parfum-parum saya. Dan itu dari hari ini, misalnya sekarang jam 3 sore, sampai besok jam 3 sore, itu wanginya masih potent, masih keras. Wanginya itu sweet vanilla. Kemudian masih ada wangi-wangi segar dari mintnya. Kemudian diikuti oleh wangi apa ya? Seperti wangi coklat mungkin atau apa gitu. Yang ngebuat parfum ini lebih tahan lama. Dan tidak dipungkiri juga bahwa parfum yang aroma yang ngebuat dia itu jadi lebih tahan lama itu di notes tonkabinnya. Oke, saya bacain dari top notes-nya sendiri. Itu dimulai dari mint, ada green apple, ada lemon. Kemudian di middle notes-nya ada tonkabin, benar kan? Ada ambroxen, geranium, dan di base notes-nya ada medekeskra vanila, virginia cheddar, atlas cheddar, vetiver, dan juga okmus. Jadi perpaduan di Versace Eros ini menciptakan sebuah wangi yang youthful banget, yang anak muda banget, yang bisa enjoyable banget. Dan kalau bisa diklasifikasikan, wangi paruk ini merupakan wangi untuk anak-anak yang lebih aktif. Yes, ini merupakan form yang lebih cenderung ke arah remaja menurut saya pribadi ya. Dan kalau seandainya occasion yang tepat digunakan oleh Versace Eros ADT ini adalah ketika kamu pergi ke tempat yang ramai dan juga yang sedikit panas. Kemudian, apalagi ya? Wangi-wangi yang mirip sama parfum ini sebenarnya udah cukup banyak sih. Seperti misalnya kayak Carolina Herrera yang 112 VIP. Kemudian ada juga dari Issy Miyake. Pokoknya wangi-wangi tone cabin-nya itu bener-bener kerasa di wangi Versace Eros ini. Hanya saja wanginya ini yang buat unik adalah wangi mint, apple, dicampur dengan wangi-wangi hangat dari vanila, dan juga wangi tone cabin, ambroxen, dan juga wangi vetiver-nya. Itu ngebelian jadi satu menciptakan sebuah wangi yang calming yet refreshing. Seperti itu. Ya, ini aromanya cukup tahan lama, tapi kalau seandainya kamu dapat edisi yang tahun 2019 ke atas, ya mungkin bisa dibilang gak udah dapetan reformulasi alias wanginya sudah tune down, SPL-nya sudah gak sekenceng dulu lagi. Dan jujur aja saya pernah nyoba, wangi yang dikeluarkan setelah tahun 2019, itu satu, wanginya masih sama mirip. Cuma dari performa SPL-nya aja yang turun, Cias-nya itu gak begitu tajam, gak begitu lama, kemudian sand bubble-nya di projection-nya itu juga gak begitu bis kayak dulu lagi, dan longevity-nya ya just so-so lah ya. Yang awalnya mungkin bisa sampai 16 jam, sekarang itu cuma bisa jadi 11-15 jam aja. Dan apakah parum ini word to blind buy? Menurut saya gak dulu sih, karena kalau kamu bukakan seorang performer sejati, maksudnya orang yang perfume lover banget, mungkin kamu bisa mendapatkan parum yang lebih baik dibandingkan sama Versace Eros yang satu ini. Misalnya, Issy Miyake, jujur saya lebih suka Issy Miyake daripada Versace Eros yang ini. Issy Miyake-nya itu yang kayak, apa sih, know it the easy, itu lebih oke dibanding sama yang satu ini. Menurut pandangan siapa pribadi ya. Terus dari sisi harga, standar aja sih, karena Versace Eros ini dia gak pernah terlalu mahal, tapi juga gak bisa dibilang murah-murah banget. Apakah parum ini word to blind buy? Menurut saya enggak, dari sisi harga juga ini masih oke, dan kalau kamu ingin mencoba decant-nya dulu, bisa banget. Atau kalau kamu pengen yang lebih affordable banget, itu bisa kamu mendapatkan di beberapa parfum yang dikeluarkan oleh AXE. Yes, AXE itu mirip banget wanginya seperti ini. Fresh yet calming, sweet. Itu. Apa lagi ya? Mungkin itu dulu aja deh, daripada kameranya yang termati tiba-tiba lagi. Dan kamu bisa langsung aja komen di bawah sini, kalau seandainya kamu ingin saya mencoba untuk nge-review parfum yang lainnya. Dan kamu juga bisa klik dislike kalau kamu gak begitu setuju dengan apa pendapat saya yang subjektif ini. Dan bisa subscribe kalau kamu ingin saya lebih semangat lagi untuk nge-review parfum yang lainnya. Oke, itu dulu mungkin bisa saya sampaikan tentang Versace Eros yang EDT.